Kita ke informasi terkait proses pemulangan WNI yang berada di kapal World Dream, kini tengah berlangsung. Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan alasan mengapa WNI yang berada di kapal World Dream lebih dahulu dievakuasi daripada WNI yang berada di kapal Diamond Princess. Presiden Jokowi menyebut alasan penjemputan WNI yang berada di kapal World Dream lebih dahulu karena jumlah WNI yang berada di kapal World Dream lebih banyak dan lokasinya lebih dekat dengan wilayah Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan KRI Suharto untuk menjemput 188 WNI dari kapal World Dream untuk kemudian dibawa ke tanah air dan mengikuti observasi di Pulau Sebaru, di Kepulauan Seribu. Setelah WNI dari kapal World Dream sampai di Sebaru dan menjalani observasi, barulah pemerintah akan lebih fokus menangani WNI yang berada di kapal Diamond Princess. Jadi kita ini mendapatkan dua hal yang harus kita selesaikan secara bersamaan, yaitu ABK yang ada di World Dream dan ABK yang ada, crew yang ada di Diamond Princess. Kemarin setelah kita rapatkan beberapa kali, kemudian diputuskan terlebih dahulu yang berada di World Dream. Jumlahnya lebih banyak yaitu 188 yang itu juga berada di dekat kita, sudah di dekat kita, sehingga kita putuskan, saya perintahkan untuk ini diselesaikan dulu. Meskipun 188 WNI telah menerima sertifikat bebas corona, Sesdit Jaina Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto menyebut, prosedur observasi 14 hari tetap dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan dari mereka. Hal ini lantaran adanya sejumlah kasus yang terjadi di beberapa negara, di mana pasien dinyatakan positif corona setelah beberapa hari kembali ke negara asal, padahal sebelumnya dinyatakan negatif. Sepanjang pemantauan dari pemeriksaan terakhir tanggal 5, 5 sampai 9 Februari, artinya kalau ditunggu dari sekarang sudah 14 hari lewat lah, beberapa sudah lewat 14 hari, rekod yang dibuat oleh kru kesehatan di kapal itu mengatakan tidak ada satupun yang sakit dalam perjalanan itu dan rekodnya ada. Oleh karena itu kemudian kita memutuskan bahwa oke deh kita akan jemput tetapi bukan berarti kewaspadaan kita hilangin, tetap standar kewaspadaan kita lakukan, oleh karena itu maka dia nanti akan kita turunkan di kapal Suharso. Kapal Suharso ini kapal rumah sakit, di dalam kapal ini ada tim dan ada fasilitas rumah sakit, sehingga begitu turun langsung kita akan pereksa seluruhnya, satu persatu, dan kita ambil spesimennya juga untuk kita pereksa laboratorium. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Laksamana Madia Yudo Margono melepas tim satuan gabungan observasi WNI di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, Jakarta. Ada 762 personel gabungan diberangkatkan dari Markas Komando Lintas Laut Militer Koja, Jakarta Utara yang terdiri dari TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, dan BNPB. Kepulauan Seribu, Jakarta Utara Kemudian Satgas Pendamping, Satgas Pendukung, dan Satgas Pengaman.